Bocah ini mengukir sebuah boneka dan memasang rambut di atas kepalanya Dengan membuat badan boneka dari gulungan kawat, dia pun memasang kepala itu Kemudian merekatkan kedua mata boneka agar terlihat lebih indah dan cantik Karena memiliki bakat seni yang kreatif, Zia menemui Syair kembali Karena dia bekerja menjadi pedagang barang antik serta kerajinan Ketika Syair meminta sang bos untuk memberikan pekerjaan kepada Zia, bos ini menolaknya Sebab usahanya sekarang sedang sepi Karena Zia mengerti bahasa India Utara, bos ini pun mengenalkan pada temannya Amir Dia adalah pedagang barang rongsokan yang anggotanya sebagian besar berasal dari India bagian utara Awalnya Amir ragu karena Zia masih di bawah umur Namun karena tersentuh dengan ceritanya dan butuh penerjemah, Zia pun diterima dengan gaji 30 ribu per hari Setelah itu dengan bantuan teman Syair yang bernama Popoi, Zia dan Piani berhasil mendapatkan tempat tinggal Popoi pun menceritakan kepada Silpa yang adalah seorang pelaut Dia telah bercerai dengan istrinya Mendengar yang akan tinggal adalah seorang gadis cilik, Silpa pun menerima dan meminta uang sewa 200 ribu per bulan Popoi juga mengatakan, jika sudah lama tinggal di sana dan bertingkah laku baik Maka Zia diperbolehkan untuk membangun bubuknya sendiri Malam harinya saat sedang membuat roti perata, hasil India Tetangganya yang bernama Hena meminta Zia untuk menjaga Piani dengan baik Karena Silpa adalah pria mata keranjang Mendengar hal itu, Zia pun menjadi cemas Zia yang takut meninggalkan Piani sendirian di rumah Dia pun membawanya pergi ke tempat kerja Dan beruntungnya keluarga Amir sangat baik Hingga Piani bisa bermain dengan cucunya Amir selagi Zia masih bekerja Nah guys, bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan next part